Dari Satres Krim Polres Sukabumi dapat jadi unit PPA mengungkap sejumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual dari unit PPA Satres Krim Polres Sukabumi. Seorang ayah berinisial S, 46, asal Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tega menggagahi anak kandungnya sendiri yang berumur 19 tahun, Kapolres Sukabumi, AKBP Marulipar Dede, mengatakan S melakukan aksi bejat terhadap anaknya sudah 11 kali. Hal itu dilakukan S sejak bulan September 2022 sampai bulan April 2023. Parahnya, korban saat ini hamil 5 bulan akibat perbuatan ayahnya sendiri. Kepada Kapolres, S mengaku tidak kuat menahan nafsu birahinya karena ditinggalkan sang istri. Selama setahun karena bekerja sebagai TKW, S juga mengaku menyesal setelah menggagahi anaknya. Namun, hal itu terus dilakukan S sampai belasan kali karena terus timbul nafsu birahinya, Maruli menjelaskan. Akibat perbuatan kejinya, S dijerat pasal-pasal 46 Jopasal 8 huruf AUU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan jurnalis. Pada hari ini, 1 Juni 2023, pertempatan dengan Karih Sampian Pancasila. Namun, kita menghadapi situasi yang mungkin cukup berduka ya. Karena pada hari ini, dari jajaran Satres Pinpore Suka Gumi, melaksanakan pass release terhadap perkara-perkara asusilah yang berhasil diketahui. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa yang menjadi sorotan dari perkara-perkara ini adalah semua korbannya adalah anak-anak. Anak-anak di bawah umur, kemudian yang kedua adalah hubungan antara tersangka dengan para korban ini bisa dikatakan adalah orang yang dikenal. Atau minimal orang dekatkan. Bahkan perkara yang terakhir, korbannya ini hubungannya dengan tersangka adalah anak-anak. Jadi, dari mulai satu minggu kebelakang, Satres Pinpore Suka Gumi telah melakukan penanganan sebanyak anak-anak terkait dengan perbuatan asusilah maupun persepukuhan terhadap anak di bawah umur. Yang pertama itu adalah kejadian yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023. Jadi ini cukup panjang tentang kejadiannya. Kemudian tersangka atas nama H itu hubungannya dengan korban, korban itu hubungannya dengan teman. Yang mana tersangka melakukan intimidasi, pengancaman terhadap korban untuk berbuat asusilah ataupun hubungan kesepukuhannya terhadap korban sebanyak tiga kalangan. Dan yang sangat ironisnya adalah korban saat ini hamil berusia dua bulan. Terhadap pelaku, atas nama H ini, telah berhasil diamankan dan diproses penjidikan oleh unit PPA Satres Pinpore Suka Gumi. Dan terhadap pelaku diterapkan pasal 82 langit, 81 dan 82 undang-undang ke-2 atas undang-undang RI no. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Yang mana terhadap tersangka diancam pidana paling lama 15 tahun ataupun denda paling banyak 5 miliar. Itu perkara yang pertama ya. Yang kedua adalah kejadian sekitar bulan Maret 2023 yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu. Yang mana antara tersangka dengan korban menghubungannya adalah antara keponakan pamat. Di mana korban mendapat ancaman, intimidasi untuk melakukan perbuatan cabur dan asusilah yang dilakukan oleh tersangka kepada korban yang masih anak di bawah umur. Dan terhadap pelaku diterapkan oleh unit PPA Satres Pinpore Suka Gumi, kemudian dilakukan proses penjidikan terhadap tersangka atas nama YN usia 38 tahun. Terhadap pelakang diterapkan pasal 81 dan pasal 82 undang-undang RI no. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun untuk kejaran. Yang ketiga sama ini ya, korbannya berusia 14 tahun dengan pelaku berusia 20 tahun hubungannya adalah teman atau kenal yang mana pelaku yang sudah dewasa melakukan intimidasi dan juga pemaksaan terhadap korban untuk berbuat asusilah maupun persukupan. Sehingga kepada korban yang mana terjadi pada hari minggu sekitar 9 Mei 2023 melampor kepada orang tuanya dan kemudian orang tuanya melampor ke polisian. Dan terhadap pelaku juga oleh unit PPA Satres Pinpore Suka Gumi telah dilakukan upaya penangkapan dan penahanan terhadap proses penjidikan dengan diterapkan pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 82 ayat 1 undang-undang nomor undang-undang RI no. 23 tahun 2022 Ulangi, ulangi, tentang pelindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dengan 5 miliar. Yang berikutnya adalah tindak pidana yang mana hubungan tersangka yang berusia 54 tahun terhadap korban yang berusia 11 tahun. Hubungannya adalah tetangga daripada korban, dimana sekitar bulan Mei tahun 2023 di seputaran kecamatan Bantar Kadung, Bapak Bupaten Suka Gumi, pelaku melakukan intimidasi dan pemaksaan terhadap korban yang masih anak-anak. Sehingga korban yang masih anak-anak ini merasa ketakutan dan yang pancing oleh orang tuanya untuk bercerita dan melaporkan kejadian tersebut ke polisiannya. Lalu oleh pelaku, pelaku, pelaku oleh BPA, pelaku oleh Suka Gumi, pelaku tapi sudah diamankan dan proses pendidikan oleh Suka Gumi, dan diterapkan pasal 82 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2002 Yang berikutnya bersama ya, ini usianya lebih besar lagi, anak-anak usia 9 tahun dengan pelaku inisial akhir, usianya 59 tahun lebih besar lagi untuk pelakunya, Kejadian sekitar bulan Mei tahun 2021 Oleh kelakuan terhadap korban untuk berbuat asusila dan korban merasa trauma, melapor kepada orang tua dan orang tua melapor ke pihak pengusia. Dalam hal ini, unit BPA, tatreskim kursi kefungi, sudah melaksanakan upaya penangkapan dan juga penyelidikan yang mana terhadap pelaku YAY usia 59 tahun diterapkan pasal 82 ayat 1 undang-undang RTI nomor 17 tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua atas undang-undang RTI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Yang terakhir ya, yang mungkin ini juga menjadi bahan ya, ini menjadi bahan dari pengawasan kita terhadap anak-anak yang kasus yang kenal ini adalah hubungan tersangka dengan korban yang baru kenal. Baru kenal, kemudian diajak paksa untuk naik kendaraan bermotor, dibawa ke kebun, ke kebun yang sedih dan dengan intimidasi, anak-anak atau korban yang berusia 9 tahun ini dilakukan perbuatan asusila tercabung sekitar bulan Mei tahun ke-23 tahun ini. Karena korban setelah kejadian merasa trauma dan cenderung diam, kemudian diporek oleh orang tuanya dan akhirnya mengakui kejadian tersebut dan melaporkan ke polisian. Oleh unit BPA, pelaku diamankan dan diproses pendidikan di Satresim Polis Buka Bumi dan diterapkan Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun kejadian. Kemudian untuk perkara yang paling terakhir. Perkara yang paling terakhir ini adalah hubungan tersangka dengan korban adalah anak kandung. Jadi ayah kandung dengan anak kandung, yang mana terhadap korban tersangka melakukan intimidasi, melakukan ancaman untuk berbuat asusila, berbuat cabut dan asusila terhadap korban sampai dengan 11 kali. Dan saat ini korban sedang hamil usia 5 tahun. Terhadap pelaku saat ini telah diamankan dan diproses pendidikan oleh unit BPA, Satresim Polis Buka Bumi dan dilakukan penahanan, diterapkan Pasal 46, Junto Pasal 8, Kurung A, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena ini anak kandung ya. Yang kedua juga Pasal 285 KUH Pidana dan Pasal 289 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun kejadian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!